Gulingkan PDIP, tiga partai ini bakal kungsi mengusung Anies dan anak Cikeas, lengserkan Jokowi. Dari masing-masing partai politik, masing-masing toko, tetapi juga yang paling penting itu kan bagaimana bisa ada kebersamaan-kebersamaan. Nah inilah yang terus sedang semuanya melakukan ikian-ikian seperti itu. Ini adalah jalan terjalan sebenarnya, bukan hanya bagi Anies yang tidak punya partai, tapi juga bagi Haye yang sampai saat ini misalnya partainya itu tidak bisa mengusung sendiri. Apalagi dua orang ini adalah dua sosok non-koalisional pemerintah yang selalu digadang punya potensi bakal maju di 2024. Jadi rata-rata nama yang selalu muncul dalam survei itu kan sebenarnya all the cois men. Nah Anies dan Ahaye adalah non-koalisi itu semua. Yang paling penting kemudian hari ini harusnya kita perjuangkan karena masih ada waktu adalah melonggarkan PT 20% itu. Kalau tidak bisa menolkannya begitu. Seperti tidak ada lagi saja begitu loh pemimpin apa yang bisa menggantikan Pak Jokowi begitu. Ini kan negara besar 270 juta begitu. Masa nggak ada sih? Dan kita Indonesia ini tidak kekurangan. Jalan-jalan pemimpin yang termasuk ini tadi, Anies Ahaye tadi yang resah gila. Sinyal kongsi politik yang melibatkan tiga partai besar bakal mengubah konstelasi politik tanah air. Tiga partai yang berisyarat koalisi itu adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sujatera. Kekuatan yang akan dibangun ketika mereka akan menggeser Jokowi dari kursi presiden. Desas-desus, ya nantinya kongsi politik tiga partai tersebut bakal mengusung anak Cikeas sebagai wakil presidennya. Sementara calon presiden prediksi adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi, memprediksi jika ketiganya benar berkongsi, maka besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan Ahaye sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Petinya mengusung Anies dan Ahaye sebagai capres dan cawapres, kata Ari kepada Kompas.com. Nah, diketahui Anies Baswedan adalah salah satu dari tiga nama capres 2024 yang diusulkan Partai Nasdem, Gubernur DKI Jakarta, yang bersanding dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa. Sementara kata Ari, Partai Demokrat juga menjagokan ketua umumnya sendiri, yang tidak lain adalah Ahaye, untuk maju di panggung pil pres. Kemungkinan ini yang lantas pemikat PKS untuk bergabung, apalagi daya tawar partai pimpin Ahmad Saiku ini, terbilang rendah agenda politik Nasdem yang menjagokan Anies. Demokrat yang mengusung Ahaye pasti akan dimainkan PKS, karena partai ini di dalam posisi tawar yang tinggi. Menilai kondisi antara Demokrat dan Nasdem dan PKS terbilang masuk akal, sebaliknya yang janggal adalah PKS yang semula hendak bergandengan dengan PKB. Sebabnya masa pendukung kedua partai sangat diametral, PKS juga hampir tidak mungkin bekerja sama dengan PDIB. Lantaran kultur politik keduanya sangatlah berbeda. Sementara partai Golkar, partai Amanat Nasional, dan partai Pesatuan Pembangunan atau P3, sudah lebih dulu membentuk kongsi bernama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Yang paling penting dan yang paling memungkinkan, memang PKS bertandem dengan demokrasi kesejahteraan, karena kesejarahannya di Pilpres sebelumnya, kata Ari, dan atau situasi politik yang ada saat ini lanjut Ari. PKS tidak punya ruang gerak yang leluasa. Pilihan yang tersisa adalah merapat kepada Nasdem dan Demokrat. Tentu pilihan yang realistis adalah bersatu dengan barisan Demokrat Nasdem, kata dosen Universitas Indonesia. Itu dan sebelumnya diberitakan ketua umum partai, semoga Ahaya bertemu dengan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh, dan mantan presiden PKS yang kini menjabat wakil ketua Majelis Yuro, Partai Syahibul Imam. Ketiganya berjumpa saat menghadiri pesta pernikahan Putri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Di Jakarta, Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan dalam pertemuan itu ketiganya membahas persoalan terkini, bangsa, dan dalam diskusi bertiga ini. Kan pembicaraan diantaranya lebih banyak mengenai situasi bangsa terkini, dan kesulitan yang sedang dihadapi rakyat, kata Herzaki. Dalam keterangannya, tidak hanya itu, ikhwal politik tanah air termasuk tentang kerjasama antarpartai juga menjadi bahasan antara Demokrat, Nasdem, dan juga PKS, termasuk rencana pertemuan ke depannya. Ya, kalau melihat Agus Harimurti Yudayono, atau Ahaye, dan Anies Baswedan, adalah potret dari dua pejabat negeri yang begitu miris, mempertontonkan bertolak belakangan antara pandangan rakyat. Mungkin saat pertemuan Ahaye dan Anies, terjadi kita melihat bagaimana Ahaye mengatakan, bahwa Jakarta semakin maju dan terasa semakin enak. Karena Anies Baswedan dari sini, kita bisa simpulkan bahwa setiap hal ini adalah potret miris, yang begitu nyata. Terjadi di kota yang merupakan ibu kota dari negara ini, karena yang dilihat oleh warga Jakarta dengan nyata adalah kehancuran dan kemunduran, karena dipimpin oleh gubernur yang begitu rasis, yang suka main dengan anggaran, sehingga dia terancam di penjara. Kalau KPK punya nyali, Jakarta semakin lama semakin hancur, dan semakin tak bisa ditinggali, karena memang salah pilih pimpinan. Tapi kenapa Ahaye, yang merupakan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono, yang dicabut karir politiknya sampai hancur itu mengatakan, bahwa Jakarta semakin baik. Ya, saya kira ini cuma statement politik yang punya tujuan, yang lebih besar lagi, yaitu mau menggait Anies Baswedan yang dianggap berpotensi menjadi presiden. Sinyal kongsi politik yang melibatkan tiga partai besar, bakal mengubah konstelasi politik tanah air. Tiga partai yang berisarat koalisi, itu adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sujatera. Kekuatan yang akan dibangun ketika mereka akan menggeser Jokowi, dari kursi presiden, desas-desus, ya nantinya kongsi politik tiga partai tersebut, bakal mengusung anak Cikias sebagai wakil presidennya. Sementara calon presiden prediksi adalah gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi, memprediksi jika ketiganya benar berkongsi, bakal besar kemungkinan akan mengusung Anies Baswedan dan AHY, sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Petinya mengusung Anies dan AHY sebagai capres dan cawapres, kata Ari kepada kompas.com. Nah, diketahui Anies Baswedan adalah salah satu dari tiga nama capres 2024 yang diusulkan Partai Nasdem, gubernur DKI Jakarta, yang bersanding dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara kata Ari, Partai Demokrat juga menjagokan ketua umumnya sendiri, yang tidak lain adalah AHY, untuk maju di panggung pilpres. Kemungkinan ini yang lantas pemikat PKS untuk bergabung, apalagi daya tawar partai pimpinan Ahmad Saiku ini, terbilang rendah agenda politik Nasdem yang menjagokan Anies. Demokrat yang mengusung AHY pasti akan dimainkan PKS, karena partai ini di dalam posisi tawar yang tinggi. Menilai kondisi antara Demokrat dan Nasdem dan PKS terbilang masuk akal, sebaliknya yang janggal adalah PKS yang semula hendak bergandengan dengan PKB. Sebabnya masa pendukung kedua partai sangat diametral, PKS juga hampir tidak mungkin bekerja sama dengan PDIP. Lantaran kultur politik keduanya sangatlah berbeda. Sementara partai Golkar, partai Amanat Nasional dan partai Pesatuan Pembangunan atau P3, sudah lebih dulu membentuk kongsi bernama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Yang paling penting dan yang paling memungkinkan, memang PKS bertandem dengan demokrasi kesejahteraan, karena kesejarahannya dipilpres sebelumnya, kata ARI, dan atau situasi politik yang ada saat ini lanjut ARI. PKS tidak punya ruang gerak yang leluasa. Pilihan yang tersisa adalah merapat kepada Nasdem dan Demokrat. Tentu pilihan yang realistis adalah bersatu dengan barisan Demokrat, Nasdem, kata dosen Universitas Indonesia. Itu dan sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai. Semoga Ahaya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya. Indonesia, tanah air peta, pusaka abadi nanjaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!